Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang kembali di Fakta Sejarah Dari Katakuri at Demotion Beliau mendapatkan cerita dari Pamanya Sewaktu dulu ia berhasil lolos dari maut Umur memang tidak ada yang tahu Dan ternyata kebaikan Dan perpanjangan umur Masih ia dapatkan Puja dan puji syukur kepada Tuhan Selalu ia panjatkan Bila mengenang kejadian yang pernah Menimpanya sewaktu dulu ia sampai sekarang Masih tidak percaya Kalau ia masih bisa hidup Sampai sekarang Dan sebelum saya membacakannya Untuk teman-teman disini Saya harus berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Wa wassalamir Allahumma sani aneh sayyidina muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dan ini dia selengkapnya Menantang nyali Saya sebenarnya tidak terlalu percaya Akan paman saya ini Karena kita memang Biasa bercanda bareng Dan keluyuran bareng Karena usia kita memang Tidak terlalu jauh Tapi ketika dia menceritakan Pengalamannya Ini sikapnya berbeda Dengan ada yang serius Dan sedikit takut Bila mana ia mengenang Kejadian itu Sebenarnya paman saya ini Adalah orang kampung sebelah Yang menikah dengan Keponakan saya Jadi ya panggil paman aja deh Biar enakan Saya sampai harus menanyakannya Kebenaran cerita ini Sampai tiga kali Untuk meyakinkan Kalau ceritanya itu benar Dan bukan sekedar mengarang saja Bukan tanpa alasan Saya menanyakannya Sampai tiga kali Karena dirasa memang Sangat sulit lolos Dari hal tersebut Karena Menurut berita orang-orang disini Kita hanya mampu Menikmati jangka waktu Yang singkat Bila kita berurusan Dengan Makhluk ini Biar gak bingung Makhluk apa Dan ceritanya gimana Ya seperti ini ceritanya Mohon maaf ya Bila banyak Bahasa yang kurang dimengerti Saya akan mencoba Sebisa mungkin Menceritakan dengan detail Dan bisa dipahami Kita masuk ke setting Waktu Sekitar Tahun 2005 Pak Tangan mendarat Di kepala Rizky Sakit tau Rizky memegangi Belakang kepalanya Sandal baru ini Jangan diinjak Nanti kotor Mikir-mikir Ngalih-ngalih Seru Dimas Kepada Rizky Yang tengah menginjak Sendal Yang baru dibeli Ayahnya Aduh Sendal sama kepala Masih malan Sandal Kurutu Rizky Kepada temannya Main yuk Sambil jemput Ojak Ajak Dimas Mereka berjalan Menuju rumah Ojak Yang berada Di pojokan desa Hari masih terlihat cerah Meski matahari Sudah nampak Tergelincir Ke arah barat Dimas dan Rizky Berjalan terburu-buru Untuk cepat sampai Ke rumah yang dituju Tak lupa ketapel Dan kelereng Sudah mereka bawa Ya hari ini rencananya Mereka akan berburu-burung Di sekitaran desa Kemana pun biasanya Mereka selalu bertiga Karena memang sudah Sangat akrab Dan teman sebayas Dari kecil Sampai sekarang ini Jak Ojak Teriak mereka Memanggil nama kawannya Sini Di belakang Sahut suara Dari arah belakang rumah Ojak weh Bukan kojak Oh Aku bukan baso Protes Dilayangkan Ojak Kepada Rizky dan Dimas Yang berjalan menghampirinya Jadi kojak itu Sejenis jajanan Kayak Pentol-pentol gitu Baso ya Kalau di tempat teman-teman Apa namanya Komen ya Yuk kita lanjut ya Ada apa kesini Tanya Ojak Kepada kedua temannya Cari burung yuk Mumpung masih siang Sekalian jalan-jalan Ucap Dimas Menerangkan maksud Kedatangannya Ketapelnya Rusak Belum tak pedulin kok Jawab Ojak Yaudah gampang Nanti gantian aja Ucap Dimas Meyakinkan Ayo cabut Jawab Ojak singkat Dengan tanpa tujuan Sebelumnya Mereka bertiga berangkat Menyusuri belakang desa Dan pekarangan warga Berharap bertemu Dengan apa yang mereka cari Kemana lagi tim Gak ada burung Sama sekali Tanya Rizky Kepada Dimas Karena sedari tadi Tak menemukan burung Yang sedang mereka buru Ah kemana sajalah Senemunya jalan aja Dimas menjawab Tak terasa Mereka sudah Di ujung desa Ke desa sebelah aja yuk Siapa tau aja ada Usul Ojak Kepada kedua temannya Untuk sampai ke desa sebelah Mereka harus melewati Tanggul pematang sawah Yang cukup besar Dan lebar Yang memisahkan Kedua desa ini Setelah sampai Mereka langsung Memasuki pekarangan Di desa Ketapel dan kelereng Sudah mereka Persiapkan sedari tadi Namun Setelah sekian lama Mencari mereka Tak mendapatkan Buruannya juga Sampai akhirnya Mereka duduk Di bawah pohon mangga Yang cukup besar Nah Kalian sedang apa Di situ Tanya laki parubaya Yang membawa Jangkul di pundaknya Lagi ngadem pak Habis cari burung Ojak menjawab Pertanyaan Lelaki tua tersebut Oh yaudah Hati-hati ya Kalau cari burung Jangan sampai Di pekarangan pojok Yang ada makamnya Ucap Lelaki tua tersebut Mengingatkan Lah memangnya Kenapa pak Tanya ojak bingung Ya pokoknya Jangan aja Ada penunggunya Serul laki tua tersebut Sambil berjalan Meninggalkan mereka Ada apa sih ya Mereka bertanya-tanya Oh ya aku ingat Ojak mengagetkan Rizky dan Dimas Ada apa sih JAK Bikin kaget aja Tanya Dimas Kata orang tua sih Di kebun mangga itu Ada penunggunya Namanya gulang-gulang Gulang-gulang ini adalah Sejenis dedemit Yang mirip dengan Puto Ijo Atau genderwo Yang sengaja dipelihara Untuk menjaga harta Benda Sawah Kebun Atau apapun Yang dianggap berharga Oleh pemiliknya Dan Setiap orang Yang mencoba Mengambil harta Bendanya Atau macam-macam Dengan majikanya Maka makhluk ini Tidak segan-segan Untuk mencelakakan Bahkan bisa Mengurung Dan menangkap roh kita Itulah mengapa Bisa sangat gawat Dan berbahaya Jika harus berurusan Dengan makhluk ini Ah palingan juga Bohong Biar tidak diambil Mangganya Ucap Rizky Penuh percaya diri Emang kamu berani apa Tegas ojak Menyahut Iya enggak sih Rizky hanya Tersenyum kejut Ah coba Lihat dulu aja Ajak Dimas Penasaran Akhirnya mereka Sepakat Untuk hanya Melihat saja Tanpa masuk Maupun mengambil Sesuatu Di dalamnya Mereka harus berjalan Lumayan jauh Untuk menuju Tempat tersebut Wah ini Aku punya Mangganya Banget-banget Terlihat Pemandangan Di depan mata Yang menggiurkan Untuk anak desa Seperti mereka Terlebih Pohon mangga Budi raja Yang memang Sedang berbuah lebat Di depan mata Buahnya yang terlihat Matang Dan begitu Banyaknya Siapa yang Tak tergoda Dibuatnya Ingat Kesini tuh Cuma mau lihat aja Jangan sampe ngambil Ojak memperingatkan Namun nampaknya Ojak juga Seperti ingin Mengambil Buah tersebut Ah Ngambil satu aja Nggak akan keciri sih Rizky coba Merayunya Silahkan Kamu aja Kalau emang berani Ojak coba Menantang Rizky Gimana Tim Ambil enggak Tanya Rizky Kepada Dimas Aduh Keter aku Aku raku-raku Dimas terlihat Bimbang Kalau emang berani Mas Silahkan Aku gak ikutan Dan gak tanggung jawab Ojak seakan Tidak sepemikiran Terhadap kedua temannya Wah Bilang aja takut Ejak Rizky Kepada Ojak Wah gak apa-apa Yang penting Aku selamat Ojak tak terbujuk Ejekan Serta rayuan temannya Ojak memilih Untuk mengalihkan Pandangannya Dari kebun tersebut Sementara Dimas Dan Rizky Mencoba melempari Batang mangga tersebut Berharap Buah mangga Bisa jatuh Lalu mereka bisa mengambilnya Namun aneh Puluhan kali mereka melempar Namun buah mangga Tak kunjung jatuh Dari tangkainya Wah Bener ini dijaga demit Dimas berberasangka Udah Riz Berhenti pindah aja yuk Ajak Dimas Kepada Rizky Saka sudah tahu Dengan apa yang Dimas Fikirkan Rizky pun menyudahi Perbuatannya Mereka berjalan Ke arah Ojak Yang menunggu Di depan kebun ini Namun Ojak Malah berlari Ke arah mereka Burung besar weh Terbang ke situ tuh Ucap Ojak Mengarahkan telunjuknya Mereka pun mengejar Burung tersebut Yang terbang Ke arah pohon mangga Tadi Ojak mengarahkan Ke tapelnya Rizky pun demikian Saling membidik Sasaran mereka Berupa burung terkukur Serat Serat Suara peluru kelereng Menerpa di daunan Kena Kena Teriak kedua sniper Kampung ini Namun aneh Bukan burung yang jatuh Tapi buah mangga Lah kok bisa Tanya Ojak Dan Rizky bingung Udah Manganya dibawa Eman-eman Sayang Ucap Ojak Rizky pun mengambilnya Dan membawanya Semua nampak normal Dan baik-baik saja Namun tidak Untuk malam ini Setelah mengaji Dari musola Yang berada cukup jauh Dari rumahnya Rizky pun pulang Sekitar Jam 8 malam Assalamualaikum Ucap Rizky Ragu untuk melangkah masuk Seakan kakinya tertahan Jantungnya berdegup Dengan kencang Tak beraturan Dan tak dapat Ia kontrol Rasanya begitu Panas Dan sesak Ada apa Pai niris kita Bisa berucap Sepatah kata pun Sosok tersebut Menatap ke arahnya Aneh Badan dan wujudnya Langsung berubah Seketika Tubuhnya membesar Dan menunggu sekitar 2,5-3 meter Wajahnya merah darah Penuh borok Matanya merah menyala Lidahnya menjulur Menjilat-jilat Panjang rambutnya Sampai menyentuh tanah Postur badannya bungkuk Dan jari jemarinya Sebesar pisang raja Dengan aroma yang pusuk Seperti siap menerkam Dan menangkap Rizki yang masih Memegangi daun pintu rumahnya Wah Rizki berteriak Sekencang-kencangnya Segera berlari Mencari pertolongan Pak Abdur yang mendengar Suara teriakan Segera keluar dari rumahnya Untuk melihat keadaan Kamu kenapa Riz Tanya Pak Abdur bingung Rizki tak menjawab Ia hanya menangis ketakutan Ayahnya yang baru pulang Bekerja sebagai tukang becak Segera menghampiri anaknya Ayahnya menanyakan Namun Rizki tak mampu menjawab Lah kamu kenapa nangis Ia terlihat begitu ketakutan Bahkan kakinya sampai kemetaran Ya wes Ayo pulang Malu dilihatin tetangga Ajak Pak Iman Kepada anaknya tersebut Rizki hanya menggeleng Masih tak berani berucap Cedar Bola api terlihat Mengantam rumah Pak Iman Ayahnya Rizki Apa itu Panas Pak Hatimang Ucap Pak Abdur Duh Gusti Ada apa ini sebenarnya Ucap Pak Iman bertanya Tidur disini aja pak Takut bahaya Pak Abdur menyarankan Peristiwa ini juga banyak Disaksikan warga Di sekitar rumah Pak Iman Namun para warga lain Menyangka Bahwa itu adalah Santet yang sedang dikirim Untuk mencelakakan Tuan rumah Memang pada saat itu Seakan sudah umum Hal tersebut terjadi Banyak dari para penduduk Yang belajar ilmu hitam Dan putih Untuk berjaga-jaga diri Dan untuk meluka yang lain Pak Iman memutuskan Untuk masuk Dan bermalam Di rumah Pak Abdur Segera menunaikan sholat Dan memohon Perlindungan Malam ini hanya awal Dari teror Selama seminggu ke depan Yang dimana Makhluk tersebut Mengincar jiwa Rizky Atas perbuatan Yang telah ia lakukan Kesokan harinya Semua normal Kehidupan yang menyebalkan Kembali dijalani Baik Rizky Ojak Dimas Bahkan ayahnya Pun masih belum tahu Dengan apa yang terjadi Sebenarnya Tak ada gangguan Di kalah siang hari Namun berbeda cerita Jika malah menjelang Rasa takut Masih menyelimuti Rizky Atas kejadian kemarin Yang ia jumpai Ditambah dengan ayahnya Yang selalu pulang malam Sehabis bekerja Rizky takut Untuk masuk ke dalam Rumahnya sendiri Entah kenapa Sedari tadi Ketika pulang Mengaji Ia merasa Seperti ada yang Mengawasi Rumah Dimas Itulah tujuan Majing Masuk Sepisih Ucap Rizky ketika Masuk ke dalam Oh iya Bapakku belum pulang Paling bentar lagi Dimas menjelaskan Yaudah Nonton TV aja Film aling Dharma Yuk Ramin Rizky menyarankan Selang waktu Beberapa lama Tok Tok Suara ketukan pintu Dari depan Begitu intens Terdengar Iya Angkon dikit Iya Sebentar Saud Dimas Sambil berjalan Ke arah sumber suara Gerak Pintu terbuka Namun Tak ada siapapun Gak ada orang sih Dimas bingung Ia kembali Masuk ke dalam Tadi denger suara Ngetuk pintu kan Riz Tanya Dimas Kepada Rizky Iya Tadi aku denger Dim Dimas kembali duduk Di depan layar TV-nya Karena memang Sedang rame Adegan film Yang ia tonton Tok 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 Suara ketukan pintu Kembali terdengar Tuh Siapa sih Bacengane Dimas mulai merasa Kesal dibuatnya Gerak Pintu kembali dibuka Namun sama Tak didapati Seorang pun Di balik pintu Yang ia buka Siapa sih Ngerjani Siapa yang ngerjain Sampai ketiga kalinya Suara ketukan pintu Kembali terdengar Marah Dan sedikit Rasa takut Bercampur Jadi satu Sebenarnya Dalam diri mereka Berdua Terutama Rizky Yang sudah sangat Paranoid Dibuatnya Dimas mengajak Rizky Mengeceknya Bersama-sama Siapa yang ada Di balik pintu Mereka Mendekati pintu Secara bersamaan Ketika sampai Ketika sampai di depan pintu Cekrak Gagang pintu Seakan coba Dibuka dari luar Mendadak Hawa rumah Dimas menjadi Panas dan Engap Tubuh Rizky pun Sudah merinding Di sekujur badannya Cekrak 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 Gagang pintu Masih bergerak-gerak Namun Tak ada suara Dari sosok Di luar sana Wahahaha Suara tawanan berat Terdengar Dari balik pintu Rizky Dan Dimas Beringsut Mundur ke belakang Kini ketakutan Menyekap Mereka berdua Duar Lampu ruang tamu Di atas Mereka meletus Energi dari lampu Seakan kalah Dari energi Yang berasal Dari sosok Tawa berat tadi Dan mendadak Semua lampu Yang berada Di rumah Dimas Mati Begitu gelap Menambah rasa Ketakutan Pada diri Mereka berdua Dimas dan Rizky Berjalan Mundur ke arah tembok Punggung mereka Menabrak tembok Namun aneh Terasa empuk Dan ada lain Yang menghalangi Punggung mereka Suara dari sosok Yang mereka anggap Tembok tersebut Sedang menunduk ke bawah Melihat mereka Dari atas Liurnya menetes Mengenai wajah Rizky Tubuh Rizky Mengejang Mulutnya menganga Menahan ketakutan Sementara Sosok tersebut Terus melihatnya Dengan sengit Tangan dari sosok tersebut Mencengkeram Tubuh Dimas Dan Rizky Yang membatu Tertahan takut Yang luar biasa Pesatawan Binatang Teriak suara Dari luar Melempar Suatu ke arah Makhluk tersebut Wah Suara teriakan Makhluk tersebut Dan melembarkan Cengkeraman tangannya Dari tubuh Dimas Dan Rizky Kesini anjing Cari lawan yang sepadan Suara dari topan Yang ditemani Nanda Dia orang Sahabat sekaligus Saudara Rizky Topan kini Menantang Makhluk yang mengganggu Keponakannya Ya bisa dibilang Mereka berdua ini Mempunyai ilmu Yang entah itu ilmu apa Karena mereka belajar Dari gurunya Yang masih satu desa Dengan mereka Berani-berani Yang ganggu Keponakanku Kesini Kelakar topan Menantang Makhluk tersebut Wah Makhluk tersebut Hanya tertawa Dan menghilang Begitu saja Melayu mengendit Demit ya Lari kemana Tuh demit Ucap topan Iya lari kemana Dia Ayo kejar aja Ajaknya Kepadan anda Dengan mengikuti Bau sangit Yang berasal Dari makhluk tersebut Mereka mencoba Mencari Dimana Keberadaannya Sementara Dimas dan Rizky Tampak begitu Shock Tubuhnya lemas Sementara tatapannya Mereka begitu kosong Begitu terguncang Jiwanya Atas kejadian Yang mereka alami Tak lama Ayah Dimas datang Dan begitu Histeris Melihat keadaan Putranya Segera berteriak Meminta tolong Kepada para Tetangganya Tak lama Ayah Rizky pun datang Untuk melihat Anaknya Dan betapa Begitu kaget Dan shocknya Ayahnya melihat Keadaan Rizky Yang seperti Orang linglung Dengan tatapannya Yang kosong Setelah diobati Oleh sesepu desa Keadaan mereka Sedikit membaik Dan segera Diberi air putih Yang sudah dibacakan Doa-doa terlebih dahulu Oleh sesepu desa Begitu ramai Orang berkelumun Di rumah Dimas Karena ingin melihat Keadaannya secara langsung Mereka saling bertanya Perihal apa Yang telah terjadi Pada kedua anak tersebut Tulung Susulin topan Sama nanda cepat Jangan sampai kejadian Belum saatnya Dan belum sebanding Ilmu mereka Berhadapan dengan demit Yang lebih tuat Dan sakti Mereka bisa Ciloko Ucap sesepu desa Menyuruh para warga lain Mencari keberadaan Topan dan nanda Terlihat sangat panik Dan bingung Entah apa yang terjadi Dengan malam ini Semua orang terlihat Bertanya-tanya Resah melanda Penduduk desa Di tempat berbeda Topan dan nanda Memukul mundur Makhluk tersebut Dengan ilmu Yang mereka miliki Sampai ke ujung desa Namun keadaan menjadi terbalik 180 derajat Makhluk yang tadi Nampak tergopoh-gopoh Meladeni kedua Pemuda tersebut Kini menyerang mereka Berdua Ilmu yang ia keluarkan Bagilatan petir Kecil Bercampur api Membuat nanda dan topan Mundur Dan terdesak Sekuat tenaga Mencoba melawan Namun energi mereka Telah terkuras Dastis Akibat pertempuran tadi Rupanya makhluk tersebut Tak berdaya Di dalam desa Karena ada pagar gaib Yang mengelilingi Desa tersebut Tetapi ketika Keluar dari desa Makhluk tersebut Mendapatkan Kekuatannya kembali Kini topan dan nanda Terdesak Sebelum akhirnya Mereka terjatuh Dan memuntahkan Darah segar Dari dalam mulutnya Tubuh mereka terkapar Sementara itu Di ujung desa Pak diman Sang sesebut desa Menunjukkan jari-jarinya Ke arah ujung desa Dengan sikap Para warga lain Segera Menuju ke arah Yang pak diman tunjuk Nampak warga yang lain Semakin penuh Tanda tanya Dengan apa yang telah terjadi Waktu berkulir Dengan cepat Dan pasti Sudah memasuki Pukul 11 malam Para warga Membawa topan dan nanda Menuju rumah Salah satu warga Mereka segera merawat Dan mencoba Mengobati luka Dibantu oleh Seorang sepuh desa lainnya Muntahan darahnya Mengalir ke kaos Yang mereka pakai Dengan luka gosong Terbakar di kaki Dan tangan mereka Malam ini ditutup Dengan berbagai cerita Di sepanjang desa Malam ketiga Setelah kejadian Malam kemarin Risky terlalu takut Untuk masuk Ke rumahnya sendiri Sekarang ia tengah Berada di rumah ojak Bayangan sesuatu Seperti selalu Mengikuti dan mengawasinya Dengan ekspresi wajah Yang pucat Dan masih shock berat Risky mencoba Berpikir Tentang semua Yang telah ia alami Ia pun bertukar Pendapat Dan pemikiran Bersama ojak Sahabatnya Sudah Jangan dipikirin aja Mungkin kamu Cuma capek aja Kurang istirahat Nanti Aku omongin Ke bapak kamu Suruh kamu tidur Disini aja Ucap ojak Berusaha Menenangkan sahabatnya Ia kesuun ya jak Kesuun Balas ucapan Risky Tengah malam Ketika kantuk Mulai membawa raga Untuk terlelap Dengan buayan mimpi-mimpi Yang menjadi hiasan Di kala tidur Ya itulah yang Risky Butuhkan Suatu ketenangan Untuk segedar Bisa beristirahat Kublak Suara jendela Digedor dari luar Risky dan ojak Masih terlelap Dalam tidurnya Kublak Suara kembali terdengar Dengan mata yang masih menahan kantuk Ojak mencoba Membuka matanya Untuk melihat Apa yang terjadi Gedubruk Suara hantaman Di atas lemarinya Membuat ojak kaget Dan beriksut mundur Kelabakan Bagaimana tidak Di atas lemari Duduk sosok hitam legam Dengan muka merah Menyala Tengah melihat Ke arahnya Sontak ojak kaget Dan berteriak Dengan sangat kencang Membuat ayahnya Berlari menuju kamarnya Astagfirullah Ayah ojak Segera melempar Sosok tersebut Dengan tasbih Yang ia pakai Untuk menghitung Dan mengucap istighfar Di waktu Sholat malam Tubuh sosok tersebut Menggeliat Seakan terkena Sesuatu yang Menyakitkan Risky bangun Dengan ekspresi terkejut Melihat apa Yang tengah terjadi Dengan sekejap mata Sosok tersebut Hilang Dengan hanya Meninggalkan Asap hitam tipis Dan menguap Begitu saja Ayah ojak Mendekati anaknya Yang terlihat Sangat ketakutan Ayahnya Berusaha Menenangkannya Dengan segelas air Dan sudah Diberi doa Dengan kejadian tadi Membuat ayah ojak Kini berlikir Di dalam kamar Kesokan harinya Pak Bayu Yang merupakan Ayah ojak Berkunjung Sambil mengantarkan Risky ke rumahnya Tentu Disambut baik Oleh Pak Iman Ayahnya Risky Bunten kang Ucap Pak Bayu Ketika melihat Pak Iman Tengah duduk Di depan rumahnya Eh Mangga Jawab Pak Iman Menyambut tamunya Ini Saya nganterin Anakmu pulang Sekalian ada Sesuatu Yang mau saya Omongin Tutur Pak Bayu Kepada Pak Iman Mangga Silahkan duduk dulu Jawab Pak Iman Menyambut Ini si Risky Suruh istirahat Saja dulu ya Kasihan Semalaman Tak bisa tidur Ucap Pak Bayu Kepada Pak Iman Risky pun Masuk ke dalam Rumahnya Dan tertidur Di tengah Ruang tamu Yang berkusirotan Basah-basi Terlebih dahulu Dibicarakan Sebelum masuk Kedalam Inti dari Apa yang Mau disampaikan Setelah dirasa Suasananya tepat Barulah Pak Bayu Berujar Apa yang ingin Ia sampaikan Tadi mau bicara Apa pak Kayaknya serius Sekali Pak Iman Mencoba Menanyakan Perihal ucapan Pak Bayu Tadi Tadi Gene Jadi seperti ini Risky itu Seperti sudah Diincir Ucap Pak Bayu Dengan nada Sesuai Diincir apa Dan kenapa pak Ucap Pak Iman Menanggapi Pak Bayu Iya Saya dengar Dari tetangga Katanya Risky Sudah ditakut-takuti Selama dua hari ini Sama Demit Nah Pas tadi malam Risky tidur Sama Ojak Di rumah saya Demitnya Juga ikut Nongol Di kamarnya Ojak Saya rasa Risky memang Sudah diincar Oleh Demit tersebut Ucap Pak Bayu Menerangkan Duh Gusti Apa salah Anak saya Sampai bisa begini Mending saya saja Yang diincar Kalau harus mati Mending saya saja Jangan anak saya Dengan wajah melas Dan begitu terpukul Pak Iman Meratapi nasib Anaknya Yang sabar ya pak Saya akan mencoba Membantu Biar tidak kejadian Pak Bayu Mencoba Menenangkan Mending nanti malam Risky Jangan tidur Di rumah dulu Usahakan Jangan sampai tidur Karena Demit itu Akan mengambil Rohnya Risky Sewaktu tidur Usahakan Jangan sampai terpecah matanya Ucap Pak Bayu Memberi petunjuk Lah terus harus tidur Dimana pak Ya Tuhan Nasib celaka Sedang menimpa badan Nestapa Pak Iman Mengucap penuh nelangsa Suruh dimusol Aja dulu Insya Allah Demitnya Tidak bakal bisa masuk Dan ganggu Sore hari menjelang Pertanda Waktu akan berganti Dengan malam Risky baru terbangun Dari tidur panjangnya Dengan raut wajah Lelah dan pucat Ayahnya Menyuruh Risky Untuk mandi Dan bergegas Solat Dan mengaji Di musola Musola biasa Risky menimba Ilmu agama Pak Iman pun Menemani anaknya Berangkat ke Musola Yang cukup jauh Dari rumahnya Atas saran Dari Pak Bayu Tadi Pak Iman Berniat Bertemu Dengan Kang Soleh Ustadz Dimana Risky Belajar mengaji Bermaksud Menyampaikan Keluh kesah Dan saran Dari Pak Bayu Tadi Sial Pak Soleh Sedang tidak ada Beliau Sedang ada Keperluan sehingga Tidak bisa Mengajar Ngaji Dan urusan Lainnya Di rumahnya Baru besok Beliau ada Sementara di musola Hanya ada Ajat Nurit Kepercayaan Pak Soleh Seorang pemuda Yang mempunyai Perawakan tinggi Dan putih Dengan berat Dengan berat Pak Iman Menitipkan Anaknya Kepada Ajat Meminta Tolong Agar Ajat Mau menemani Dan melindungi Risky Dan berpesan Agar Risky Jangan sampai Tertidur Pak Iman Pun memberikan Sekantong Plastik Belimbing Guluh Dan Kedondong Dengan Maksud Agar Risky Tetap Terjaga Dengan Ucapan Salam Pak Iman Berlalu Berjalan Meninggalkan Musola Bukan Tanpa Sebab Beliau Tidak Mau Menemani Anaknya Namun Karena Di malam Ini Ia Dapat Giliran Ronda Yang Mengharuskannya Berkeliling Untuk Menjaga Keamanan Kampungnya Pak Iman Berjanji Untuk Sesering Mungkin Melihat Keadaan Di Musola Untuk Memastikan Anaknya Tetap Baik Baik Saja Malam Malam Berlalu Begitu Pelan Untuk Risky Yang Mengharapkan Datangnya Siang Risky Berbaring Sembaring Mengobrol Bersama Ajat Di Dalam Musola Tak Banyak Yang Bisa Bicarakan Karena Memang Risky Tak Terlalu Berteman Dekat Dengan Ajat Risky Tak Menggubris Obrolan Ajat Yang Sepertinya Asyik Sendiri Hingga Risky Terbuai Dalam Lamunanya Sendiri Lama Kelamaan Suasana Menjadi Begitu Hening Tak Ada Ocahan Ajat Yang Sedari Tadi Mengganggu Telinganya Ketika Melihat Ajat Yang Sudah Tertidur Di Sampingnya Suara Dengguran Ajat Mengganggu Pendengaran Risky Tuh Ngorok Pisan Kayak Suara Diesel Ucap Risky Keregetan Di Tengah Dengguran Ajat Samar Sama Risky Mendengar Suara Langkah Kaki Yang Begitu Berat Risky Segera Beristighfar Astagfirullahal Azim Tak Lama Terdengar Suara Bising Dari Luar Musola Dimana Ia Berada Di Tempat Berbeda Pak Bayu Sedang Mengucap Doa Di Ruang Tamunya Yang Entah Itu Bacaan Apa Namun Terlihat Begitu Fasih Ia Mengucapkannya Pintu Rumahnya Seperti Dilempar Sesuatu Yang Besar Pak Bayu Berdiri Untuk Melihat Keadaan Mengintip Dari Balik Tilai Jendelanya Alangkah Terkejutnya Ia Ketika Melihat Banyak Sosok Di Depan Rumahnya Seperti Sedang Mengepungnya Dari Segala Ara Pak Bayu Terus Mengucap Doa Doa Sambil Terus Mengawasi Keadaan Di Depan Rumahnya Berjaga Jaga Jika Mereka Berniat Masuk Kedalam Rumahnya Sementara Itu Pak Iman Masih Menunggu Di Dalam Rumahnya Menunggu Teman Temannya Datang Menjemput Dirinya Untuk Meronda Malam Ini Suara Dari Dalam Kamar Rizky Membuatnya Terkejut Suara Bising Yang Berasal Dari Lemari Anaknya Awalnya Ia Ragu Dan Takut Namun Rasa Penasaran Mengalahkan Segalanya Perlahan Ia Mendekati Lemari Tersebut Yang Seperti Terguncang Dengan Sendirinya Perasaan Takut Berpadu Dengan Besarnya Rasa Penasaran Yang Dimiliki Membuat Adrenalin Terpompah Sehingga Detak Jantung Menjadi Tak Karuan Dibuatnya Pelahan Pak Iman Mendekati Lemari Tersebut Sambil Mengumpulkan Segala Keberanianya Tanpa Gemetar Dengan Hebatnya Sesosok Kuntilanak Hitam Keluar Dari Dalam Lemari Dan Hilang Begitu Saja Menembus Dinding Kamar Anaknya Sontak Pak Iman Lari Ketakutan Menuju Pintu Keluar Rumahnya Bahkan Ia Sampai Menabrak Teman-temannya Yang Datang Untuk Mengajaknya Meronda Ada Apa Pak Tanya Temannya Penasaran Dengan Nafas Yang Masih Tak Teratur Pak Iman Tidak Menjawab Pertanyaan Dari Temannya Tersebut Melihat Keadaan Pak Iman Yang Seperti Ketakutan Pak Abdur Memberinya Air Minum Untuk Menenangkan Pak Iman Diompen Dikit Kang Diminum Dulu Pak Abdur Menyodorkan Minuman Dalam Botol Seperti Orang Yang Tengah Kausan Pak Iman Meneguk Habis Air Minum Dalam Botol Tersebut Setengahnya Barulah Ia merasa Sedikit Tenang Dan Menceritakan Apa Yang Baru Saja Dialaminya Setelah Menceritakan Kejadiannya Pak Iman Beranjak Bangun Karena Ingat Dengan Anaknya Ia khawatir Terjadi Sesuatu Dengan Anaknya Tersebut Lah Ia Lupa Dimas Kemana Ya Tanya Pak Abdur Kepada Temannya Lah Sampaian Kan Dari Tadi Sendirian Aja Jawab Temannya Enggak Tadi Saya Berangkat Kesini Sama Dimas Kok Sanggah Pak Abdur Coba Saya Lihat Dulu Di Rumah Pak Abdur Pun Berlari Menuju Rumahnya Lah Itu Orang Gimana Si Enggak Pecus Jadi Bapak Ucap Temannya Setengah Kesal Pak Abdur Sampai Di Depan Rumahnya Yang Terkunci Dari Luar Karena Memang Sengaja Ia Kunci Pak Abdur Membukanya Dan Melihat Dimas Yang Tengah Menonton TV Lah Kami Tuh Gimana Tahu Tahu Ada Di Dalam Tanyanya Kepada Dimas Lah Bapak Yang Gimana Orang Saya Lagi Di WC Malah Dikunci Dari Luar Rumahnya Lah Bukanya Tadi Ikut Keluar Sama Bapak Kamu Dim Tanya Pak Abdur Heran Apaan Pak Loong Saya Lagi Di WC Terus Dengar Bapak Ngomong Gak Tahu Sama Siapa Eh Tahu Tahu Pintunya Udah Dikunci Jawab Dimas Lah Terus Tadi Siapa Yang Sama Bapak Embuh Pak Gak Tahu Jawab Dimas Singkat Udah Ayo Cepat Keluar Perintah Pak Abdur Kepada Dimas Sepertinya Sosok Yang Bersama Pak Abdur Tadi Adalah Makhluk Yang Menjelma Menjadi Anaknya Dimusola Di Tempat Rizki Berada Suara Seakan Memutari Bangunan Ini Untuk Mencari Celah Agar Makhluk Tersebut Bisa Masuk Kedalam Rizki Dicekam Ketakutan Tak Ada Yang Bisa Diandalkan Selain Dirinya Sendiri Berjuang Melawan Ketakutan Yang Tak Kenal Ampun Mata Merah Menyalah Selalu Mengawasinya Dari Balik Jendela Musola Seperti Menunggu Waktu Yang Tepat Untuknya Masuk Mencengkram Takut Cemas Putus Asa Menyatu Dalam Dirinya Entah Dapat Bisikan Dari Mana Rizki Bertayamu Memakai Depu Di Tinding Musola Dilanjutkan Dengan Membaca Al-Quran Sambil Menyilangkan Kakinya Semakin Ia Membaca Semakin Ketenangan Yang Ia Rasakan Perlahan Rasa Takut Dan Cemas Perlahan Menghilang Namun Suara Gemuruh Terdengar Begitu Keras Di Luar Musola Sementara Ajat Masih Mengorok Dengan Suara Dengkurah Yang Keras Tapi Itu Dirasa Lebih Baik Paling Tidak Ada Manusia Yang Menemaninya Fiki Rizki Di Sisi Lain Kuntilanak Merah Yang Berada Di Depan Pintu Rumah Pak Bayu Dia Mematung Tak Bergerak Sedikit Pun Pak Bayu Membaca Surah Yasin Untuk Mengusir Sosok Tersebut Di Sisi Lain Dengan Langkah Yang Semboyongan Pak Iman Menuju Musola Dimana Rizki Berada Beberapa Warga Lain Pun Ikut Menemani Mereka Tak Melaksanakan Meronda Untuk Sementara Waktu Mengikuti Pak Iman Yang Cemas Dengan Keadaan Anaknya Ketika Musola Sudah Terlihat Dari Kejauhan Nampak Pemandangan Yang Begitu Mengerikan Bangunan Musola Sedang Dikrumuni Oleh Bangsa Dedemit Yang Begitu Banyaknya Pak Iman Memaksa Untuk Mendekat Sebelum Akhirnya Ditarik Oleh Rekanya Karena Khawatir Akan Keselamatan Pak Iman Mereka Berlari Menjauhi Musola Tersebut Hingga Berpapasan Dengan Pak Abdur Yang Bertanya Heran Kepada Mereka Semua Yang Tengah Berlari Namun Tak Ada Jawaban Yang Didapat Karena Dirasa Ada Sesuatu Yang Membahayakan Maka Pak Abdur Dan Dimas Menyusul Langkah Mereka Setelah Dirasa Sudah Jauh Dan Aman Barulah Pak Abdur Kembali Menanyakan Apa Yang Sebenarnya Telah Terjadi Sehingga Membuat Mereka Semua Berlari Setelah Diceritakan Pak Abdur Malah Mengajak Dimas Untuk Segera Pulang Kerumah Karena Takut Atas Apa Yang Sudah Dituturkan Para Temannya Rizki Masih Terus Membaca Isi Dari Kitab Suci Di Luar Sana Masih Terdengar Suara Meraung Suara Tertawa Dan Berbagai Suara Lainnya Rizki Tak Meladeninya Dan Terus Membaca Seakan Tak Terpengaruh Dari Suara Suara Yang Mengganggunya Sehingga Cerita Waktu Subuh Telah Tiba Sahutan Suara Azan Menghentikan Bacaannya Dan Langsung Tertidur Begitu Saja Pagi Menjelang Ajat Yang Terbangun Dari Tidurnya Segera Membangunkan Rizki Menimalah Titur Ucap Ajat Sambil Menggoyang Goyangkan Tubuh Rizki Rizki Terbangun Dengan Mata Yang Masih Menahan Kantuk Cuci Muka Solat Dulu Ucap Ajat Ketika Rizki Terbangun Siangnya Pak Ustadz Soleh Bertemu Ke rumah Rizki Untuk Menanyakan Perihal Keperluan Pak Iman Kemarin Setelah Dijelaskan Panjang Lebar Pak Soleh Hanya Menganggup Dan Menyarankan Pak Iman Agar Rizki Tidur Di rumah Pak Soleh Saja Malam Kelima Rizki Tidur Di rumah Pak Soleh Tampak Begitu Nyaman Dan Tenang Ketika Berada Di rumah Pak Soleh Yang Rizki Rasakan Rizki Tidur Di ruang Tamu Yang Beralaskan Karpet Empuk Terasa Sangat Lelap Tidurnya Karena Ini Yang Memang Rizki Butuhkan Sekian Hari Lamanya Sementara Di luar Rumah Hanya Ada Sedikit Sosok Yang Terlihat Tak Seperti Yang Kemarin Malam Terlihat Di luar Musola Pak Soleh Terus Melantunkan Bacaan Surah Surah Dari Al-Quran Yang Ia Baca Sebenarnya Pak Haji Iwan Yang Lebih Mengerti Tentang Semua Ini Namun Karena Beliau Masih Dalam Perjalanan Pulang Setelah Berhaji Kemungkinan Baru Akan Tiba Lusa Nanti Di Malam Keenam Rizki Masih Tidur Di Rumah Pak Soleh Dan Kini Beserta Ayahnya Rizki Yang Masih Belum Mengerti Tentang Apa Yang Menimpanya Hanya Mendengarkan Pembicaraan Ayahnya Dengan Pak Ustadz Soleh Setelah Diberi Semacam Kertas Kecil Dan Harus Dibaca Sebelum Tidur Rizki Berbaring Untuk Segera Tidur Karena Malam Yang Telah Larut Hari Ketujuh Pak Haji Iwan Telah Pulang Dari Perjalanan Jauhnya Sore Harinya Setelah Ustadz Soleh Membicarakan Perihal Apa Yang Terjadi Dengan Rizki Pak Haji Iwan Menyuruh Rizki Untuk Datang Dan Menginap Di Rumahnya Malam Harinya Pak Iman Dan Rizki Datang Kerumah Pak Haji Mereka Dipersilahkan Duduk Oleh Pak Haji Iwan Silahkan Duduk Dulu Pak Iman Seru Pak Haji Perkataan Pak Iman Rizki Ngambil Mangga Di Pocok Desa Sebelah Kan Ucap Pak Haji Kepada Rizki Lah Kok Tahu Pak Haji Ucap Rizki Dalam Hati Iya Pak Bener Saya Sama Ujak Juga Dimas Jawab Rizki Mengakui Perbuatannya Jadi Begini Nak Di Kebun Itu Ada Yang Jaga Namanya Gulang Gulang Atau Sama Dengan Butoh Ijo Wujudnya Itu Makhluk Yang Disuruh Menjaga Kebun Tersebut Oleh Masikanya Jadi Kalau Ada Orang Yang Mau Nyolong Atau Macam Macam Pasti Bakal Ditatangi Makhluk Itu Akan Diambil Raganya Secara Paksa Untuk Dijadikan Pembantu Di Istananya Pasukannya Begitu Banyak Pak Haji Menerangkan Kepada Rizki Akan Masalah Yang Ia Hadapi Selama Ini Rizki Merasa Panas Dalam Tubuhnya Karena Begitu Kaget Dengan Besarnya Masalah Yang Selama Ia Hadapi Tapi Kamu Itu Termasuk Hebat Ajaib Bisa Hidup Sampai Sekarang Soalnya Paling Lama Orang Yang Berurusan Dengan Makhluk Tersebut Hanya Sehari Sebelum Meninggal Tak Bernyawa Ucap Haji Membuat Rizki Semakin Takut Dibuatnya Pak Iman Pun Tak Kalah Terkejut Dengan Ucapan Yang Pak Haji Lontarkan Wis Tenang Baik Saya Bakal Mengurus Semuanya Biar Tidak Terjadi Nanti Besok Kita Datangin Orang Yang Punya Kepunya Suruh Narik Makhluk Yang Mengganggu Kamu Selama Ini Untuk Malam Ini Biar Saya Mengurus Makhluk Itu Jangan Khawatir Rizki Pun Berpikir Bagaimana Bisa Tidur Tenang Sedangkan Masalah Begitu Besar Menimpa Dirinya Pak Iman Nampak Sedikit Legah Dan Tenang Karena Pak Haji Iwan Bersedia Membantu Masalah Yang Diadapinya Sudah Kang Tidak Usah Khawatir Biar Saya Yang Lawan Pinatang Ini Ucap Pak Haji Kepada Pak Iman Iya Terima Kasih Banyak Pak Balas Pak Ditemani Pak Soleh Pak Haji Iwan Melangkah Keluar Untuk Duduk Di Depan Rumahnya Sambil Membawa Kopi Dan Makanan Ringan Bermaksud Menunggu Dan Melawan Maluk Tersebut Sementara Pak Iman Menjaga Dan Menemani Putranya Sambil Terus Mengucap Bacaan Dan Doa Selang Waktu Beberapa Lama Angin Berhembus Dengan Kencangnya Menggoyangkan Batang Rumpun Bangbu Di Sebelah Rumah Pak Haji Seperti Bada Yang Menerpa Hawa Panas Ketika Memenuhi Ruang Dimana Rizki Dan Ayahnya Berada Aneh Memang Rizki Yang Pura-pura Tertidur Terus Mengawasi Keadaan Di Sekitarnya Pak Iman Terus Membaca Bacaannya Haji Iwan Dan Ustadz Soleh Entah Sedang Berbuat Apa Rizki Tak Tahu Apa Yang Terjadi Di Luar Sana Jam 2 Basah Karena Keringat Menepuk Pundak Pak Iwan Yang Tengah Tertidur Sambil Duduk Bersilah Pak Bangun Jangan Tidur Di Sini Di Kasur Saja Sama Rizkinya Sekalian Ucap Pak Haji Iwan Oh Iya Injek Kang Mereka Akhirnya Berpindah Ketempat Yang Lebih Nyaman Untuk Tidur Melepas Lelah Kesokan Harinya Mereka Berempat Berjalan Menuju Desa Untuk Ucap Pak Haji Mangga Sok Silahkan Jawab Sang Pemilik Rumah Yang Berusia Sekitar 60 Tahun Melihat Sang Pemilik Rumah Rizkin Seperti Tidak Asing Dengan Wajahnya Dirasa Ia Pernah Berjumpa Namun Entah Dimana Ia Tak Mengingatnya Masuk Saja Jangan Diluar Ucap Sang Pemilik Rumah Mereka Pun Masuk Kedalam Rumah Dengan Disambut Dua Buah Kris Yang Saling Menyilang Liasan Dinding Ruang Tamunya Saya Minta Maaf Bila Kedatangan Kami Semua Ini Mengganggu Jenengan Tapi Saya Sedang Resah Karena Peliharaan Anda Ini Mengincar Saudara Saya Jadi Saya Mohon Untuk Dilepaskan Incaranya Kepada Keponaan Saya Ini Dengan Sedikit Basah Basih Terlebih Dahulu Pak Haji Segera Mengutarakan Maksud Dan Tujuannya Datang ke Sini Sudah Saya Bilang Sama Anak Ini Jangan Asal Ngambil Di Kebun Itu Tapi Tetap Paca Saya Juga Tidak Mau Sebenarnya Tapi Mau Gimana Lagi Wong Saya Kesel Gergetan Karena Hasil Cerih Payah Saya Di Kebun Selalu Saja Dicuri Orang Ia Menjelaskan Kepada Pak Haji Dan Semua Orang Yang Ada Disitu Perkenalkan Saya Pak Jamal Yang Punya Kebun Dan Sudah Memberingatkan Mu Sewaktu Pulang Dari Kepun Rupanya Pak Jamal Ini Adalah Pria Tua Yang Membawa Cangkul Waktu Rizky Dimas Dan Ocak Berteduh Ya Pantas Saja Rizky Seperti Pernah Melihat Wajah Lelaki Tersebut Dengan Negosiasi Yang Berlangsung Di Kedua Belah Pihak Maka Disetujui Suatu Kesepakatan Bersama Yaitu Ada Mahal Yang Harus Dibayar Berupa Uang Dengan Jumlah Nominal Tertentu Untuk Menarik Makhluk Tersebut Agar Tak Mengganggu Rizky Lagi Seperti Membeli Pencana Atau Membeli Ancaman Kematian Pihak Pak Haji Menyetujuinya Dengan Mahal 500.000 Rupiah Yang Dimana Pada Waktu Itu Jumlah Yang Sangat Besar Mungkin Jutaan Pada Waktu Sekarang Ini Sebenarnya Bisa Saja Pak Iman Mendapatkan Uang Tersebut Karena Memang Istrinya Atau Ibunya Rizky Sedang Bekerja Sebagai TKW Di Saudi Arabia Namun Tentu Pasti Akan Membuat Istrinya Panik Khawatir Dan Kaget Pak Iman Pun Mengurungkan Niatnya Dan Memilih Untuk Meminjam Saja Ketetangganya Tapi Langsung Saja Pak Haji Membayar Kontan Nominal Mahal Uang Tersebut Agar Tidak Ada Teror Yang Menimpa Rizky Dan Para Warga Lainnya Pak Iman Begitu Berterima Kasih Atas Segala Bantuan Yang Pak Haji Berikan Dan Berjanji Untuk Segera Melunasi Hutang Uang Tersebut Namun Pak Haji Menolak Dia Mengikhlaskan Uang Tersebut Untuk Membantu Pak Iman Dan Rizky Sehingga Cerita Mereka Pun Pamit Pulang Dengan Harapan Dan Kehidupan Yang Baru Setelah Rizky Lolos Dari Kematian Mengincarnya Tak Ada Yang Bisa Memiliki Jiwa Dan Raga Ini Bahkan Kita Sendiripun Bukan Pemiliknya Hanya Tuhan Yang Maha Esa Berhak Dan Memiliki Kuasa Penuh Atas Diri Kita Ini Tak Ada Yang Tak Mungkin Jika Tuhan Sudah Berkehendak Dan Menentukan Arah Yang Akan Kita Tuju Bagaimana Keadaan Anda Dan Saya Saya Sebenarnya Males Mengorek Informasi Dari Mereka Karena Mereka Tidak Terlalu Akrab Dan Berteman Baik Dengan Saya Terlebih Topan Dengan Sikap Angku Dan Sombong Yang Selalu Membuat Kesal Sebenarnya Namun Saya Tertarik Untuk Mengetahui Sudut Pandang Dari Mereka Ini Topan Tidak Bisa Diandalkan Ketika Saya Menanyakan Perihal Kejadian Tempo Dulu Yang Menimpanya Bersama Nanda Dia Selalu Menjawab Dengan Sombong Dan Kelakar Tentang Kekuatannya Saya Mewak Mendengarnya Jadi Saya Memilih Untuk Menggali Informasi Dari Nanda Saja Dak Nanda Bangun Dicari Topan Tuh Ucap Ibunya Membangunkan Nanda Ada Apa Si Bu Bilang Aja Masih Tidur Gitu Loh Bu Jawab Nanda Malas Tidur Aja Kayak Orang Mati Ayo Nongkrong Ajak Topan Yang Masuk Kedalam Kamar Nanda Wah Masih Ngan Topan Tau Sendiri Tiga Hari Tidur Jawab Nanda Masih Dengan Nanda Malas Wah Ayo Cepet Gagian Topan Menarik Tangan Nanda Setelah Madi Dan Berganti Pakaian Nanda Segera Mengambili Topan Yang Menunggunya Di Ruang Tamu Lama Bangun Madinya Kayak Perawan Saja Ucap Topan Kesal Posronda Aja Jawab Topan Bersemangat Mereka Pun Berangkat Menuju Posronda Tepat Jam Sembilan Malam Dalam Perjalanan Ke Posronda Topan Mencium Bau Sangit Dan Bau Kabel Yang Terbakar Topan Menghentikan Langkahnya Ada Apa Tanya Nanda Heran Sebentar Bau Sangit Kecium Ucap Topan Terus Mengendus Iya Si Jawab Nanda Ayo Cari Biasanya Ada Setan Lewat Ini Ajaknya Kepada Nanda Dengan Kepercayaan Dirinya Dua Orang Pemuda Ini Mencari Makhluk Tersebut Sebenarnya Sudah Beberapa Bulan Belakangan Nanda Dan Topan Belajar Ilmu Kanuragan Awalnya Nanda Memang Tidak Terlalu Percaya Akan Hal-hal Tersebut Namun Karena Ajakan Topan Yang Memaksa Ia Pun Sulit Menolak Ajakan Sahabatnya Tersebut Toh Ada Gunanya Juga Jika Bahaya Yang Datang Pada Dirinya Pikir Nanda Kala Itu Dan Baru Tiga Hari Yang Lalu Nanda Menyelesaikan Tahap Akhir Dari Penyempurnaan Ilmunya Tersebut Yaitu Pati Gini Dan Tidak Tertidur Selama Tiga Hari Mata Mereka Harus Mengawasi Setiap Jenggal Area Yang Mereka Lewati Berara Bisa Bertemu Dan Memusnahkan Makhluk Tersebut Dengan Ilmu Yang Baru Mereka Belajari Eh Itu Demitnya Deketi Rumah Pak Abdur Ayo Kejar Sekalian Mencoba Ilmu Baru Kita Ajak Topan Kepada Nanda Dengan Tergesa-gesa Mereka Berlari Ke Arah Rumah Pak Abdur Topan Melempar Sebuah Batu Pusaka Kepada Makhluk Tersebut Eh Setan Sini Kalau Berani Cari Lawan Yang Seimbang Ucap Topan Penuh Percaya Diri Dan Makhluk Tersebut Berteriak Seperti Kepanasan Namun Matanya Menatap Penuh Amarah Kepada Topan Dan Nanda Makhluk Tersebut Tersenyum Licik Dan Berubah Menjadi Kepulan Asap Hitam Berlalu Meninggalkan Rumah Pak Abdur Nanda Dan Topan Pun Mengejarnya Sambil Berlari Hingga Ia Sampai Di Ujung Desa Eh Jangan Lari Setan Teriak Topan Kepulan Makhluk Membuat Nanda Kentar Di Hedap Tapi Tidak Untuk Topan Dengan Sombongnya Ia Malah Terus Menantangi Namun Dari Balik Pekarangan Dan Pohon Di Ujung Desa Muncul Ratusan Makhluk Yang Tak Kalah Menyeramkan Wujud Dan Bentuknya Seperti Teman Atau Mungkin Balat Tentara Sang Gulang Galung Tersebut Bibir Mereka Berdua Mengucap Mantra Mantra Tangan Di Adapkan Di Dada Mereka Masing Bersiap Mengeluarkan Ilmu Dan Tenaga Dalam Yang Sudah Mereka Kuasai Tangan Mereka Mengepul Mengeluarkan Asa Putih Seperti Energi Besar Yang Sedang Mereka Kumpulkan Dengan Gibasan Tangannya Nanda Dan Topan Seperti Membakar Para Makhluk Yang Jumlahnya Ratusan Tersebut Namun Tidak Berpengaruh Untuk Sosok Tinggi Besar Yang Mereka Untuk Mengeluarkan Energi Besar Yang Berharap Bisa Memusnahkan Makhluk Besar Tersebut Tangan Mereka Bergetar Seperti Menahan Dan Mengumpulkan Energi Ilmu Yang Besar Dengan Hentakan Tangannya Bola Api Tercipta Menuju Ke Arah Makhluk Tersebut Namun Dengan Remehnya Ia Mementalkannya Terlihat Seperti Serangga Kecil Yang Mengganggu Makhluk Tersebut Membuka Tangannya Lebar Dan Terciptalah Bola Api Yang Begitu Besar Disertai Kilatan Seperti Petir Kecil Yang Mengiring Nanda Dan Topan Terdesak Karena Sosok Yang Jumlahnya Ratusan Yang Mereka Bakar Tadi Kembali Menyerang Topan Dan Nanda Terpundur Dan Kemudian Bola Api Beserta Kilatan Petir Tadi Menerjang Dan Mengenai Tubuh Mereka Sehingga Membuat Topan Dan Nanda Terkapar Dan Memuntahkan Darah Segar Dari Dalam Tubuhnya Dengan Tangan Dan Kaki Terbakar Seperti Telah Terserambar Petir Pandangannya Menjadi Kabur Dan Perlahan Menjadi Gelap Hingga Akhirnya Mereka Tergeletak Tak Sadarkan Diri Setelah Warga Menemukan Dan Membawa Mereka Ke Rumah Sepuh Desa Mereka Langsung Diobati Dengan Entah Apa Nanda Sendiri Tidak Tahu Cara Dan Bahan Nanda Baru Pulih Setelah 15 Hari Lamanya Tak Berdaya Menahan Luka Luar Dan Dalam Di Tubuhnya Ibunya Begitu Histeris Dan Iba Melihat Keadaan Putranya Hingga Jatuh Pingsan Tak Sadarkan Diri Sewaktu Pertama Kali Melihat Kondisi Nanda Sebenarnya Makhluk Tersebut Adalah Penunggu Pusaka Yang Sengaja Ditanam Oleh Pemiliknya Di Area Yang Sudah Dipilih Untuk Menjaga Harta Dan Benda Dari Yang Punya Pusaka Tersebut Keesahan Tuhan Adalah Mutlak Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Untuknya Jiwa Dan Raga Berada Dalam Satu Wadah Yang Dimana Raga Akan Tertinggal Di Bumi Dan Jiwa Yang Akan Melanjutkan Perjalanannya Di Akhirat Maka Persiapkanlah Perjalanan Panjang Dari Jiwa Tersebut Dengan Amal Kebaikan Teruslah Berbuat Baik Walau Kadang Dunia Tak Baik Padamu Mohon Maaf Jika Banyak Kesalahan Dalam Cerita Ini Ataupun Intonasi Kata Yang Saya Ucapkan Kebenaran Dan Kesalahan Adalah Mutlak Milik Manusia Tak Ada Manusia Yang Tak Punya Salah Dan Cerita Ini Selesai Sekian Terima Kasih Untuk Teman Teman Yang Sudah Menjima Kisah Ini Disini Demikianlah Sebuah Kisah Dari Kata Kuri Demotion Kota Sejarah Pami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabilalami Sampai Jumpa Di Kisah Lain Tetap Di Kota Sejarah Sampai 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 Terima kasih telah menonton!